Dokumen apa saja yang harus di-upload atau dikumpulkan oleh pegawai ini untuk usul naik pangkat Ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang pengen naik pangkat nantinya ya harus disiapin apa aja Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel pusatnya tips-tips tentang pendidikan Oke teman-teman kali ini kita akan bahas tentang prosedur bagaimana cara mengusulkan kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatan ya Banyak sekali komentar dan juga chatting yang tanya kepada saya baik di Youtube Mas Bio maupun di profil Facebook Mas Anies Itu tentang kalau kita sudah cukup angka kreditnya bagaimana kita mengusulkan ke dinas atau ke BKD ya Jadi sebenarnya di setiap daerah itu punya peraturan masing-masing ya Ada yang masih memakai dokumen manual, print out ya untuk diusulkan Ada juga yang sudah terintegrasi tinggal upload-upload aja dokumennya ke aplikasi atau ke web ya yang bersifat aplikasi Tetapi sebenarnya secara umum dokumen yang diusulkan itu mirip ya atau sama lah gitu ya Cuma tata caranya mungkin agak berbeda Nah kebetulan di provinsi kami di provinsi Lampung ini terima kasih banget untuk inovasinya dari Badan Kebegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung Sekarang di provinsi Lampung itu untuk mengusulkan kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan Kenaikan gaji berkala dan sebagainya itu sudah terintegrasi ya Sudah terintegrasi dalam satu aplikasi namanya SAPKT Simpedu Sistem Administrasi Pelayanan Kebegawaian Terpadu Nah ini yang patut diapresiasi dari provinsi Lampung ya Nah sekarang kita khususkan bagaimana tata cara pengusulannya ya Nah bagi teman-teman yang daerahnya masih menggunakan dokumen manual ya Paling tidak pada kesempatan kali ini teman-teman bisa belajar Apa saja dokumen yang harus disiapkan jenis-jenisnya ya Kemudian nanti bentuknya seperti apa ya Kalau disini itu nanti sudah di upload ya seperti itu Nah langsung saja tanpa panjang lebar ya Ini sudah terbuka menu awal ya home atau beranda dari aplikasi SAPKT Di login operator ya Nah disini teman-teman ada E pangkat ya Disini ada E pangkat Kita klik disini Nah untuk yang pertama kali kita harus cek adalah nomor usulan ini ya Kalau kita klik nomor usulan ini Maka akan ada seperti ini ya Apakah kenaikan pangkatnya itu dibuka atau tidak ya pada bulan dimana teman-teman itu membuka aplikasi ini ya Jadi juga di cek nanti yang daerahnya masih manual apakah BKD nya itu membuka kenaikan pangkat atau enggak Kalau enggak ada kenaikan pangkat di periode itu maka tidak bisa kita mengusulkan ya Seperti ini ya Di ke KP atau kenaikan pangkat Februari 2024 ini periodenya dari 1 Desember sampai 10 Januari 2024 Jadi sudah ditutup ya Yang sudah ditutup ini berarti kita tidak bisa mengusulkan ya Tetapi dibuka lagi ini ya ada statusnya dibuka itu pada bulan April 2024 ya KP periode April 2024 input usul dan berkas tanggal 1 sampai dengan 23 Februari Jadi teman-teman yang mau usul di April itu harus menyelesaikan berkasnya sampai dengan 23 Februari bulan ini ya Berarti walaupun nanti pemerosesannya atau TMT nya itu bulan April tahun 2024 Seperti itu ya jadi cek dulu apakah dibuka atau tidak usulan kenaikan pangkatnya ya Ini kalau kita klik seperti ini Nah ini ada nama-nama yang akan diusulkan nantinya di kenaikan pangkatnya ya Siapa yang mau diusulkan misalkan tambah usulan KP ini adalah menambahkan nama yang mau usul Jadi cek dulu di sekolahnya atau di tempat dinasnya apakah ada yang mau usul pangkat atau enggak Kalau enggak ya enggak usah ditambahkan ya seperti itu Kita simulasikan ya kalau kita tambah usul KP Maka kita disuruh untuk memilih siapa PNS atau ASN di tempat kerja kita yang mau naik pangkat Yang mau usul kenaikan pangkat Nanti di klik seperti ini kemudian di next Nanti akan muncul apa-apa saja yang harus di upload atau harus di kumpulkan oleh pegawai ini untuk kenaikan pangkat Oke kita coba aja ya Kita next Seperti ini ada data-datanya Kemudian Nomor usulan itu KP 2024 April Kemudian jenis kenaikan pangkatnya silahkan dipilih Apakah reguler atau fungsional ataukah penyesuaian ijazah Atau struktural atau tugas belajar silahkan ya bisa semua ya Kita pilih yang fungsional aja Kemudian kita simpan Nah setelah itu maka nanti nama pegawai ini akan masuk ke dalam tambahan usulan kenaikan pangkat untuk bulan April tahun 2024 seperti ini Nah untuk mengecek dokumennya dokumen apa saja yang harus di upload atau di kumpulkan oleh pegawai ini untuk usul naik pangkat Ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang pengen naik pangkat nantinya ya harus disiapin apa aja Kita klik ya disini Nah kita lihat sekarang Apa saja yang harus disiapkan Yang pertama Kita bahas satu-satu ya Yang pertama kelihatan gak ya Saya besarkan ya Oke Yang pertama adalah scan surat pengantar Surat pengantar ini bukan dari sekolah ya Surat pengantar ini adalah dari dinas pendidikan dan kebudayaan kalau kita sebagai guru Ya kalau yang ada di kantor yang sudah ada di kantor pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten itu bisa langsung Tapi kalau dari sekolah itu tidak bisa langsung dari kepala sekolahnya harus dari dinas pendidikan dan kebudayaan ya Jadi lewat dinas pendidikan dan kebudayaan mendapatkan surat pengantar baru nanti di upload kalau dia pakai aplikasi ini Atau nanti dilampirkan jika dia pakai masih manual ya Pengumpulan berkas kenaikan pangkatnya Yang pertama ya Biasanya scan surat pengantar ini tidak satu orang dapat satu surat pengantar Tapi beberapa orang itu ada lampiran ya Ada lampiran beberapa orang yang usul dari satu instansi itu Misalkan dari sekolah satu kabupaten kita Itu ada yang mau naik pangkat ada 10 orang dari 10 sekolah maka surat pengantarnya itu cuma satu Dari dinas itu Lampirannya ada 10 orang ini yang pengen usul kenaikan pangkat seperti itu ya Jadi nggak satu orang satu surat pengantar kecuali yang mengusulkan pangkat itu cuma satu orang Ya seperti itu Kemudian yang kedua Scan SKCPNS Ya kalau tidak pakai aplikasi berarti ya SKCPNSnya Nah ini dilegalisir ya Dilegalisir oleh kepala sekolah Jangan SK asli ya SK legalisir Terus SK PNS Berarti ini SK 100% ya Dilegalisir juga Jangan SK asli Kemudian Scan SK pangkat terakhir Kalau bisa juga Fotokopi dilegalisir kemudian di scan ya SK pangkat terakhir Kalau kita mau ke 4C maka ya dari SK 4B yang di upload ya Nah ini yang penting ya teman-teman SK P tahun terakhir 1 SK P tahun terakhir 2 Ini senada dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 bahwa Syarat untuk kenaikan pangkat Ke jenjang Satu jenjang yang lebih tinggi itu adalah Minimal mendapatkan predikat baik Penilaian SKP dalam 2 tahun terakhir Dan ini ada ya SKP tahun terakhir 1 ini Ya maksudnya adalah SKP pada Tahun terakhir ya Misalkan Kita mau lihat pangkat tahun 2024 ini Berarti SKP 1 ini adalah SKP tahun 2023 SKP 2 ini SKP terakhir SKP tahun 2022 Jadi tahun terakhir 1 itu Tahun 2023 SKP tahun terakhir 2 itu Tahun 2022 Dua tahun terakhir Nah untuk SKP yang terbaru Kita kan pakai e-kinerja Apa yang harus di print Apa yang harus di scan Mana saja dokumen yang harus di scan Kan banyak sekali itu Jadi kalau di Lampung Mungkin juga sama Di daerah-daerah lain itu Ada 3 jenis yang harus kita Upload ya Jadi nanti di Kemudian 3 Apa namanya 3 print all itu Disatukan dalam 1 pdf Kemudian di upload Jika tidak Masih manual ya Jika tidak di upload Maka masih manual Bisa kita print satu-satu Nah sekarang apa saja Yang harus di print Kemudian nanti di upload Atau nanti disertakan sebagai dokumen manual Pada SKP yang terbaru ini SKP tahun 2023 ini Oke saya jelaskan ya Yang pertama adalah Detail SKP Teman-teman buka e-kinerja Kemudian klik menu SKP Kemudian klik detail SKP ini ya SKP ini Nah ini dicetak ya Kawan-kawan dicetak Nanti hasilnya akan seperti ini Dilihat Ada di layar ya Seperti itu Detail SKP Kemudian setelah itu Kita klik SKP lagi Mana yang lagi yang harus di Print Nah itu adalah Di penilaian Kemudian kita geser ke bawah Paling bawah itu ada penilaian akhir Di penilaian akhir ini Kemudian kita Yang kita apa namanya Yang kita cetak adalah Cetak form penilaian Dan cetak dokumen evaluasi kinerja Catatannya Harus menunggu Ini final ya Ini kalau belum final Jadi teman-teman Belum bisa untuk Mencetak dokumen evaluasi kinerja Sudah final sudah bisa Cirinya apa Nanti muncul kurva Kita lihat ya Kita klik cek cetak Form penilaian Nah ini kita Oke nanti cetak Nah bentuknya seperti ini Seperti di gambar itu Ya Nah kemudian kita klik lagi Ini sudah final ya Cetak evaluasi kinerja Kita oke Nanti bentuknya seperti ini Ada kurvanya ya Nah Tiga dokumen ini Yang akan kita Upload Atau kita nanti sertakan Sebagai dokumen manual Pada SKP Ya Pada berkas SKP ini Oke Jadi itu ya Tiga Tiga apa Tiga dokumen yang harus kita upload Ya Itu jadikan satu PDF Ya Sudah ditanda tangani Oleh atasan Kemudian Di scan PDF jadi satu Kemudian di upload Ya Tutup tahun 2023 Tahun 2022 pun Seperti itu ya Oke Selanjutnya Nomor tujuh Adalah Scan ijazah terakhir PDPT Dan Akreditasi Jadi Ini Scan ijazah terakhir ini Maksudnya seperti ini Jika teman-teman itu Ijazahnya masih S1 Ya Di Scan S1 nya Ya Jika teman-teman sudah S2 Maka di scan yang S2 nya Jika teman-teman sudah S3 Yang di scan S3 nya Seperti itu ya Itu ijazah terakhir Yang kita punya Ya Nah Sebenarnya ijazah ini Seharusnya sudah ada Dalam perhitungan Angka kredit Ya Penyesuaian angka kredit Kalau ijazahnya belum Masuk dalam Hitungan angka kredit Maka tidak perlu Disertakan Misalkan ya Kita S1 Kemudian kita lanjut S2 Nah S2 nya ini Tidak dihitung Dalam perhitungan Angka kredit Penyesuaian Maka Tidak perlu kita upload Sebagai ijazah terakhir Tetap S1 nya Yang kita upload Tapi kalau S2 nya Ini sudah Masuk penyesuaian Angka kredit Tidak masuk ke dalam AK Maka Yang di upload Adalah ijazah S2 nya Seperti itu ya Kawan-kawan ya Jadi Ijazah terakhir itu Maksudnya ijazah terakhir Yang dihitung Dan dinilai Angka kreditnya Gitu ya Nah Selain ijazah Ya nanti Ada Lampiran di bawahnya Apa itu PD PT Dan akreditasi Ini bisa kita minta Kepada Bagian Umum Atau bagian Namanya Apa ya Dulu itu Ke bagian TU Di kampus Atau di web nya Biasanya juga sudah Disediakan Keterangan akreditasi Apakah dia Akreditasi A Apa B Gitu ya Atau C Seperti itu Itu keterangan Mohon maaf Itu keterangan Akreditasinya Seperti itu Jadi disertakan Dalam satu dokumen PDF Ijazah akhir Kemudian PD Akreditasinya Di scan dalam satu Ini Kemudian di upload Gitu Kalau manual ya Tinggal ditumpuk aja Ya gitu ya Terus Yang Kedelapan adalah Scan Transkrip nilai Transkrip nilai Dari ijazah terakhir ini Akhirnya ijazah terakhir Kalau S1 Ya S1 Kalau S2 Ya S2 Ingat ya Tadi ya Kuncinya adalah Ijazah terakhir Yang dihitung dalam Penyesuaian Angka kredit Nah Ini yang ke sembilan Scan ijazah Pendidikan sebelumnya Nah Ini Kalau Ijazah Misalkan kita punya Dua ijazah S1 dan S2 S2 nya sudah ada disini Dihitung akredit Maka yang di scan disini Adalah Ijazah S1 Plus Keterangan Akreditasinya Ini juga ya Scan Pendidikan sebelumnya Berarti pendidikan sebelumnya Yang ditempuh Kalau ini sudah diakui Angka kreditnya Di pendidikan selanjutnya Ya seperti itu ya Oke Itu sudah 10 Masih ada li Halaman 2 Halaman 2 apa Yang harus disiapkan Surat Keterangan Surat keterangan ini Macem-macem ya Bentuknya Biasanya surat keterangan Satu Berkelakuan baik Tidak pernah Mendapatkan Sanksi Atau hukuman berat Biasanya Cukup dari Kepala sekolah Surat keterangan ini Jadi Surat keterangan Bahwa kita itu Tidak pernah Melanggar aturan Sebagai PNS Surat keterangan Berkelakuan baik Dari Kepala sekolah Tidak pernah Mendapatkan Hukuman indisipliner Seperti itu Jenisnya macam-macem Kemudian Yang kedua belas Adalah Pak Pak ini Adalah Pak kumulatif Pak kumulatif Pak kumulatif itu adalah Pertambahan Kalau 2024 Ini pak kumulatifnya Berarti pertambahan Antara Pak Integrasi Plus Pak Konversi Tahunan Tahun 2023 Kalau kita Mau Usulnya Tahun 2024 Ini Berarti Pak integrasi Plus Pak konversi Tahun 2023 Seperti itu Pak kumulasinya Nanti Ada format Yang Dari Ekinerja Seharusnya Tapi saat ini Masih maintenance Untuk penarikan Pak kumulatifnya Itu Kalau di Provinsi Lampung Boleh Menggunakan Pak manual Pak kumulatif Manual Dengan menggunakan Microsoft Excel Atau Microsoft Word Nanti di print Yang penting Hitungannya Sesuai Dari angka Kredit Integrasinya Plus Angka kredit Konversinya Dilihat Dari predikat Ekinerja Yang di upload Tadi Dari Predikat Yang nomor Ini Dari predikat SKP Tahun Terakhir Ini Gitu Oke Itu untuk Paknya Pak kumulatif Kemudian Scan Japfung 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 Ini Modelnya Begini Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Naik Pangkat Dari 3A Ke 3B Kita Sudah Punya Japfung Sebagai Guru Pertama Di 3A Maka Kita Tidak Perlu Mengurus Japfung Di 3B Langsung Aja Upload Japfung Guru Pertamanya Karena Sama Jabatannya Sama 3A 3B Nah Kalau 3B Ke 3C Atau 3D Ke 4A Atau 4C Ke 4D Maka Kita Harus Mengurus Japfung Nya Dulu Harus Mengurus Japfung Nya Dulu Kemudian Setelah Jadi Baru Kita Bisa Upload Kesini Nah Sebelum Ke Japfung Ini Kita Lihat Di Paling Bawah Itu Ada Scan Uji Kompetensi Jadi Surat Keterangan Lulus Dari SIMPKB Yang Menerangkan Bahwa Kita Lulus Uji Kompetensi Untuk Naik Jabatan Atau Naik Jenjang Baru Baru Kita Bisa Usul Yang Ini Kenapa Ini Ditaruh Di Atas Karena Tidak Semua Melakukan Uji Kompetensi Misalkan Hanya 3C Ke 3D Atau Dari 4A Ke 4B Tidak Memerlukan Uji Kompetensi Sehingga Yang Di Upload Adalah SK Jabatan Fungsional Sesuai Dengan Jenjang Misalkan 4B Mau Ke 4C Kan Tidak Naik Jabatan Yang Di Upload Pas Dia Naik Dari 3D Ke 4A Jabatan Fungsional Guru Madia Seperti Itu Kalau Dia Harus Naik Jenjang Maka Dia Harus Scan Dulu Uji Kompetensi Ikut Dulu Lulus Mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi Kemudian Di Upload Disini Baru Kita Bisa Ngurus SK Japfung Setelah Keluar Baru Bisa Di Upload Kemudian Scan Peninjauan Masa Kerja Ini Tidak Semua Scan Peninjauan Masa Kerja Ini Yang Mengusulkan Masa Kerjanya Mau Ditambah Ada Surat Keterangannya Tapi Kalau Reguler Atau Fungsional Itu Udah Gak Usah Biasanya Gak Perlu Ini Kemudian Scan Sertifikat Pendidik Ini Wajib Jadi Bagi Ibu Bapak Guru Biasanya Guru Yang Masih Guru Pertama 3A Itu Ada Kendala Untuk Tidak Bisa Mendapatkan Japfung Karena Sarat Mendapatkan Japfung Itu Adalah Mereka Sudah Lulus PPG Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik Ini Wajib Kalau Belum Memiliki Sertifikat Pendidik Maka Anda Sebagai ASN Mohon Maaf Ini Belum Boleh Naik Pangkat Dan Naik Jenjang Ini Wajib Sertifikat Pendidik Ini Kemudian Scan Nota Usul Kenaikan Pangkat Biasanya Di Upload Dinas Saya Tidak Tau Tidak Pernah Dapat Ini Tapi Mungkin Di Tempat Jenengan Teman Teman Semua Itu Ada Biasanya Di Upload Dinas Kemudian Scan Uji Konten Sudah Kita Bahas Yang Terakhir Adalah Scan Izin Belajar Jika Teman Teman Meng Upload Ini Meng Upload Misalkan Scan Ijazah Terakhir Ini Itu Ada S2 Misalkan Maka Teman Teman Biar Di Akui Ini Nanti Teman Teman Harus Upload Scan SK Izin Belajarnya Dari BKD Atau BKN Seperti Itu Supaya Semuanya Bisa Di Akui Nah Itu Ya Ini Kalau Dilihat Ada 18 Item Dokumen Yang Harus Kita Siapkan Untuk Kenaikan Pangkat Nah Terima Kasih Kalau Di Provinsi Lampung Ini Sudah Modern Ya Sudah Di Upload Jadi Kita Tidak Perlu Wira-wiri Ke Kota Ibu Kota Untung Ngurus Ini Semoga Di Tempat Teman Teman Juga Sudah Seperti Ini Jadi Ini Hanya Simulasi Saja Supaya Teman Teman Tahu Apa Yang Harus Disiapkan Atau Dokumen Yang Perlu Disiapkan Untuk Kenaikan Pangkat Dan Langkahnya Seperti Apa Semoga Video Ini Membantu Jangan Lupa Untuk Follow Dan Share Bila Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Terima Kasih Dan Salam Sub indo by broth3rmax